Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Di tengah kesibukan dan waktu yang terbatas untuk berolahraga di luar ruang, sepeda statis adalah pilihan tepat Tetapi dengan jenis dan model yang beragam, terkadang sulit memilih mana yang pas dan sesuai dengan kebutuhan Selain itu, kualitas juga penting agar sepeda dapat digunakan dalam jangka waktu lama Nah, jangan khawatir, kali ini kita akan membahas tipe sepeda statis dari segi bentuk dan bebannya Simak pelaksanaan berikut ini Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe Berdasarkan bentuk Satu, tipe upright Tipe upright merupakan tipe yang dapat Anda gunakan seperti menggunakan sepeda biasa Tipe ini sangat cocok untuk pemula dan harganya cukup terjangkau Tipe ini bisa dikatakan sebagai tipe paling umum untuk sepeda fitness Tapi, tipe ini cocok untuk Anda yang sedang diet Dengan tipe ini, Anda bisa melakukan latihan aerobik dalam jangka waktu lama Sehingga kaki, perut, dan pinggang bisa menjadi lebih ramping Anda juga bisa menyesuaikan posisi pegangan tangan dan dudukan agar lebih nyaman Dua, tipe rekamber Anda dapat duduk pada sepeda fitness dengan posisi berbaring Karena adanya sandaran di bagian belakang Anda dapat berlatih dengan posisi berbaring atau setengah berbaring Sambil mengayuh pada sepeda fitness ke depan Karenanya, Anda dapat berlatih dalam waktu lama dengan beban lebih ringan pada pinggang Untuk Anda yang memiliki masalah nyeri punggung atau stamina rendah Dapat mencoba tipe ini Tipe ini juga direkomendasikan untuk Anda yang ingin memperbaiki stamina tubuh Dan meningkatkan kerja jantung Kelemahannya, tipe ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berat Sehingga memakan lebih banyak ruang Namun, di samping itu, tipe ini lebih stabil Sehingga sering digunakan di tempat rehabilitasi dan lain-lain Tiga, tipe folding Tipe folding sesuai namanya dapat dilipat dan dipakai dimanapun dan kapanpun Anda butuhkan Banyak produk dari tipe ini yang memiliki harga terjangkau Strukturnya pun cukup simpel dan ringan Anda dapat melakukan latihan kapanpun dan cocok untuk Anda yang ingin latihan untuk tujuan kesehatan Namun, karena posisi dudukan atau sadarannya cukup tinggi Tipe ini kurang stabil bila dibandingkan yang lainnya Oleh karena itu, Anda perlu memiliki kaki yang cukup kuat untuk menggunakan tipe folding ini Empat, tipe spin bike Tipe spin bike merupakan tipe yang digunakan seperti sepeda tipe sport Anda harus mencondongkan tubuh Anda ke depan saat menggunakan sepeda ini Tipe ini memiliki ciri khas roda yang besar dan berat Sehingga beban di kaki lebih berat Anda dapat menggunakannya untuk latihan full training Tipe ini juga memiliki ketahanan yang baik Sehingga cocok untuk Anda yang menginginkan latihan berat Seperti high intensity interval training Jadi, tipe ini diperuntukkan untuk para profesional Dan tidak dianjurkan untuk pemula Berdasarkan beban Satu, tipe belt Menggunakan sabuk khusus yang dikaitkan pada roda Meskipun harganya cukup terjangkau dan bebannya lebih ringan Tetapi Anda hampir tidak bisa mengatur beban yang diinginkan pada sepeda fitness tipe ini Tipe ini lebih cocok jika Anda ingin berolah raga hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Kelemahannya, karena digunakan terus menurus Sabuk pada sepeda dapat mengendor Sehingga harus diganti yang baru secara reguler Selain itu, tipe ini juga dapat menimbulkan suara cukup keras Sayangnya, tipe ini mulai jarang dijual lewasa ini Dua, tipe magnet Sepeda fitness tipe ini menghasilkan beban dari daya magnet yang ada pada roda Banyak sepeda fitness jenis upright yang dioperasikan dengan sistem beban magnet ini Sehingga harganya pun cukup terjangkau dan mudah didapat Namun, ada sepeda fitness magnet yang memerlukan listrik Dan tidak memerlukan listrik Sehingga Anda harus mengecek dengan tulipnya sebelum membeli Kelebihan lainnya, sepeda fitness tipe ini Lebih tidak berisik, karena magnet tidak langsung menyentuh roda Namun, kekurangannya sepeda jenis ini hanya bisa digunakan sekitar 30 menit Dan bebannya ringan Jadi, sepeda fitness tipe magnet kurang cocok untuk olahraga berat Tetapi untuk Anda yang hanya berolahraga untuk tujuan kesehatan Anda dapat mencobanya Tiga, tipe elektromagnetik Sebagai pengganti magnet, sepeda jenis ini menggunakan daya elektromagnetik untuk menambahkan beban pada roda dan pedal Pengaturan bebannya pun lebih banyak daripada tipe magnet Anda juga dapat menggunakan sepeda fitness jenis ini untuk secara terus menerus hingga 100 menit Jadi, bisa dikatakan tipe inilah yang paling cocok untuk Anda yang sedang diet Empat, tipe daya gesek Metode penambahan berat ini banyak digunakan pada sepeda fitness jenis speed bike Dimana setiap gerakan pedal akan menyentuh rem Sehingga menimbulkan beban yang berat Sepeda fitness dengan daya gesek ini memiliki beban cukup berat dan dapat digunakan dalam waktu lama Sehingga cocok untuk Anda yang ingin berolahraga berat Selain itu, suara yang dihasilkan pun relatif pelan Sehingga Anda tidak perlu khawatir menggunakannya papan pun Terima kasih telah menonton!